Rian, buka mata kamu dah Dan saat ini Eddie pun benar-benar sangat kehilangan sekali sosok Rian Karena Rian benar-benar anak yang baik terhadap keluarga dan juga kakaknya Dan Eddie pun saat ini benar-benar sangat sok sekali ketika kehilangan anak kesayangannya yaitu Rian Dan semoga saja Rian pun akan mendapatkan satu perbuatannya yang selalu dibuat oleh Eddie pun diingat selalu Dan dia benar-benar anak yang baik ya guys dan kita pun tahu itu Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimindo akan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Dan kita pun akan disuguhkan nih dengan melihat Dinda yang saat ini telah bertemu dengan seorang lelaki yang bakalan menjadi pendamping hidupnya Dan mungkinkah orang tersebut akan mencintai dan akan bersama dengan si Oncom Dinda Karena Dinda saat ini akan segera bercerai dengan Wilantara Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat Jidan yang akan pergi untuk meninggalkan Madinah dan juga Paisa bersama keluarga Dan dia pun saat ini pamitan terhadap Madinah karena Jidan saat ini harus meninggalkan dan pergi ke Bandung Dan semoga saja Jidan tidak akan mengganggu kehidupan Madinah kembali Dan saat ini Jidan pun mengatakan kepada Madinah semoga saja ada orang yang lebih baik untuk mencintai dirinya dan bisa membahagiakan Madinah Dan Madinah pun benar-benar terharu ketika mendengar ucapan dari Jidan Karena Jidan saat ini sudah mempunyai gadis pilihannya sendiri ya guys Dan kita pun di sisi lain akan disuguhkan dengan melihat Hatar yang saat ini disandra oleh si Marco dan juga teman-temannya Dan rumah tersebut ternyata dibakar ya guys Dan saat ini Madinah pun bersama Dina benar-benar sangat bersedih ketika mendengar kalau ternyata ada Hatar di dalam rumah tersebut Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara yang saat ini Benar-benar ingin sekali mencari keberadaan Jidan dan juga Hatar di dalam Dan dia pun sangat murka sekali kelihatannya ya guys Karena ini adalah ulah orang-orang yang telah memusuhi Hatar dan juga Jidan Dan semoga saja Hatar bersama Jidan pun tidak terjadi sesuatu ya guys Dan kesedihan Madinah dan juga Dina pun terpancar dari raut wajahnya Dan Maudipun menginginkan agar mereka pun sahabat-sahabatnya yang benar-benar baik Semoga saja selamat ya guys Dan saat ini Jidan yang akan menjadi penyelamat bagi Hatar Dan semoga saja atas ini Hatar pun dapat menerima kembali Madinah Dan bisa menjadikan Madinah sebagai istri yang benar-benar baik dan pengertian terhadap dirinya Dan semoga saja Jidan ini bakalan membuat Hatar pun menjadi berubah dan baik hati ya guys Amin semoga saja itu terjadi Dan saksikan kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang setiap hari di SCTP1 untuk kita semua Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung terus Sinetron Love Story The Series Agar tetap bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys Amin amin ya robal alamin Namun itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan nih Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh